Mirsa kabar gembira bagi petugas medis, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya UNESA menciptakan robot yang dapat berinteraksi dengan pasien COVID-19. Robot ini mampu melakukan diagnosa pasien, bahkan melakukan sterilisasi ruangan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Meningkatnya data tenaga medis yang terpapar COVID-19 serta rumah sakit yang menjadi tempat penularan COVID-19 mendorong salah satu kampus di Surabaya berinovasi untuk membuat robot yang dapat membantu para tenaga medis agar tidak langsung berinteraksi dengan pasien terpapar COVID-19. Robot perawat hasil inovasi dari kampus UNESA ini diberi nama robot KC yang akan membantu tugas para tenaga medis. Robot KC dioperasikan menggunakan remote control berfungsi untuk mengirimkan makanan dan obat ke ruang perawatan pasien. Ini kita para medis bisa meminimai bertemu langsung dengan pasien, tapi bisa mengetahui perkembangan pasien. Nah, maka robot ini dibuat untuk mengantarkan makanan, keperluan obat-obatan, kemudian melakukan komunikasi dengan pasien. Agar bisa berkomunikasi dan melakukan diagnosa, robot ini juga telah diberikan layar di mana perawat atau dokter bisa menanyakan langsung keadaan pasien di dalam ruangan, sehingga tak ada interaksi langsung tenaga medis dan pasien. Robot perawat ini juga dilengkapi dengan lampu sinar ultraviolet untuk melakukan sterilisasi di dalam ruangan. Robot KC yang memiliki kemampuan baterai sampai 2 jam ini nantinya diserahkan kepada gugus tugas COVID-19 agar dapat dimanfaatkan. Dari Surabaya, Haritam Bayong, INIES melaporkan.